... dalam program Lintas Pasifik Malam. Program pemerintah terhadap revitalisasi pertanian terus digenjot di daerah Sulawesi Utara, terutama memberikan daerah sebagai suas sembada beras. Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harisarunayang, satu siang, melakukan panen perdana padi di desa Melompar, Kecamatan Tombatu, Minasa Tenggara. Panen padi ini menghasilkan produksi 40 ton per hektara. Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harisarunayang, bersama Bupati Minasa Tenggara, Teli Tangkulung melakukan panen perdana padi di desa Melompar, Kecamatan Tombatu, Minasa Tenggara. Panen ini menghasilkan 40 ton per hektare. Saat melakukan panen, Sarunayang melihat langsung ternyata capaian padi paritas lokal dengan menggunakan metode pupuk organik ini hasilnya cukup mengembirakan. Menurut Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Fensi Rompas mengatakan, dari hasil yang dicapai ini digunakan pupuk tradisional organik yang menjadi konsep pengembangan pertanian ramah lingkungan sebagai salah satu konsep yang tepat dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Sarunayang mengatakan pula, metode ini hendaknya dilaksanakan untuk menjadikan pelajaran bagi petani bagaimana meningkatkan produksi, tapi juga sampai membuka sawah-sawah baru. Mereka mengatakan lagi produksinya, karena yang kita lakukan sekarang ini memang semi-tradisional. Mengapa? Karena sering sulit diatur mengenai air. Air terlalu besar juga tidak baik. Kemudian juga salurannya yang masih tradisional seperti itu juga tidak baik. Karena air ini harus dikendalikan. Kadang-kadang air ini kita butuhkan, dia sangat berguna, tapi air juga bisa merusak. Nah, jadi ini metode-metode ke depan yang harus kita lakukan. Wakil Kepala Dinas Pertanian, Yan C. Pengantung mengatakan, penggunaan pupuk organik ini melakukan proses fermentasi dari limbah hijau berupa jerami padi campur dengan kotoran hewan. Sementara itu, saat tatap muka gubernur bersama petani, Dinas Pertanian Provinsi menyerahkan bantuan kepada perintah Kabupaten Minasa Tenggara berupa alat-alat mesin pertanian, pupuk, serta bibit benih padi. Hadir bersama gubernur Sulawesi Utara, para kepala dinas, badan, dan unsur musbida. Tomi Lempas, Pasifik TV. Sedara krisis ekonomi yang melanda perekonomian dunia saat ini belum akan berpengaruh di Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan gubernur Sinyo Hadisarundayang saat melakukan panen padi di desa melompar kecamatan Tombatu, Minasa Tenggara. Krisis ekonomi dunia belum menampak terjadi di Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan gubernur saat melakukan panen perdana peritas padi lokal di desa melompar kecamatan Tombatu, Minasa Tenggara. Dikatakan gubernur, hal ini masih tingginya pemerintahan hasil produksi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan di pasar internasional yang merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi kita saat ini 7,8 persen. Ini merupakan sumbangsi dari sektor pertanian. Kebetulan ya, apa yang kita capai sekarang cukup mengembirakan. Pembuan ekonomi kita sudah 7,5, 7,8. Ini sumbangsi betul-betul dari sektor pertanian, hubungan, kemudian konstruksi dan dagang. Jadi, sumbangan sektor pertanian perkebunan ini masih cukup tinggi. Lebih lanjut, Serendah yang mengatakan peningkatan kualitas menjadi perhatian dalam persaingan pasar modal. Persaingan antara produsen dan ekspertir dunia akan makin ketat. Revitalisasi pertanian dan perikanan di Sulawesi Utara terbukti ampu, mengantipasi krisis global ataupun masalah perekonomian nasional. Tomi Lempas, Pacific TV Darah informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam program Lintas Pacific Malam kali ini. Selamat malam, sampai jumpa dan salam Pacific.